Kampung Negeri B ini sebenarnya mula-mula kami bersempat di Kampung Negeri B Kampung Sebelah. Dari situ mulai tahun 1965 kami pindah ke tempat ini, ke Nagetawa. Setelah kami tinggal di sini baru mulai masuknya pemerintah terus diurahkan jadi Kampung Negeri B. Dulu kami masih pakai desa Newa. Setelah perubahan antara Kampung Romba Wari dengan Negeri B, baru kami punya desa sendiri. Namanya desa Negeri B ya. Kalau kakak di Kampung di sini ada sekitar 56 kakak dengan jumlah jiwa 300. Untuk mata pencairan kami sehari-hari itu hidupnya dari laut, berkebun, berjualan. Ya mata pencairan yang utama untuk masyarakat di Kampung ini sudah pinang ini sudah. Untuk menjamin anak-anak untuk sekolah ini. Kalau mengenai lahan itu, itu dari moyang-moyang sudah ada bekas-bekas ke bumbu. Jadi orang tidak bisa pergi tanam di suku lain punya. Dari suku saya misalnya pergi tanam di suku lain. Ya suku saya punya ada tempat bertanam. Jadi itu sudah dari turung ke murung. Jadi orang tua kami sudah tidak ada, anak-anak nanti saya punya anak-anak juga tetap di situ. Misalnya ada pinang yang sudah tumbuh, sudah tua, dia tanam yang baru. Ganti, jadi dia sudah turun berarti yang baru. Jadi tidak pindah ke tempat lain. Berkebun itu saya tanam pinang seharusnya saya harus tebang tempat yang saya mau bikin kebun itu harus tebang dulu. Terus saya bawa pinang untuk tanam. Saya tanam pinang itu harus dijaga, dikasih bersih. Jangan ada tali apa yang menghambat pinang-pinang yang saya tanam. Jaga sampai besar, kita panen dia punya hasilnya. Hasil dari pinang itu cukup lumayan untuk kehidupan sehari-hari dalam keluarga atau untuk apa saja. Dan untuk membutuhkan kehidupan sehari-hari. Pergi jual untuk membutuhkan kehidupan keluarga dengan anak-anak sekolah. Kita orang anak TB ini, kita punya hidup itu dari pinang. Ada pinang, kita jual, kita butuhkan semua apa yang kita perlukan. Pinang ini pertama kita kasih turun dari pohon, setelah kami kasih turun ini adalah satu mayang atau satu oki. Dari ini kami masukkan ke dalam karung, pinang ini kami masukkan ke dalam karung ini sebagai tempat ditimpan. Sudah sampai penuh, dijahit dan kami bawa ke pasar. Sampai di pasar, jika laku, kadang satu karung ini kami bisa dapat nilai satu juta. Nah, kalau pinang sampai banyak, berarti bisa kami dapat 500 ribu atau 600 ribu per karung. Pinang itu adalah satu tanaman yang khusus untuk orang anak TB itu dijadikan budaya kami. Pinang itu bisa digunakan untuk acara perkawinan maupun acara adat di Gintal. Itu menurut orang negai B, pinang itu dasar-dasar daripada hidup orang negai B itu adalah kasih. Orang kalau datang ke tamu di kami, terutama dia belum makan dan minum pinang ini yang duluan kami layani dia. Itu tandanya kami terima dia. Terus yang kedua menyangkut dengan budaya mengenai perkawinan. Seandainya kami pergi minang ke orang perempuan, itu kami harus bawa pinang ke rumah itu. Dari tanda kami pergi minang. Fungsi ritual itu, pinang itu mendamaikan. Misalnya kami pergi untuk membuka satu tempat lahan. Pesuruh kampung atau dari onwapi, itu dia akan pegang pinang dan siri kapur. Sebelum kami gunakan, dia harus bicara selesai dia makan pinang, buang ludah. Artinya dia damaikan tempat itu. Begitu juga acara di Gintal. Misalnya ada pertentangan, perkelahian di dalam hukum itu nanti dibawa di Gintal. Begitu onwapi cerita selesai dia damaikan nanti pinang ini yang dikasih makan. Artinya tanda perdamaian. Itu fungsi daripada pinang itu. Dengan kehidupan mereka sehari-hari membutuhkan pinang, hidup dalam masyarakat kampung ini harus baik, sejak terang. Pinang ini pinang ormu yang di mana-mana, di pasaran, di tempat mana, dipopulerkan. Jadi pinang ini termasuk ekonomi utama di kampung kami. Nah harapan kami untuk generasi ke depan, jangan lupa tanam pinang ini. Terus perkembangkan dia. Sebab itu juga menyangkut ekonomi. Nah kita punya ekonomi dasar dari pada masyarakat. Tuhan. 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 Tuhan.